Istana Hantu Jelit 34. Kemana dia lari? Bagaimana bisa lolos? Aduh, ampun. Jipin mengeluh. Lepaskan tanganmu, Hujin. Aku, aku hanya memberitahu. Baik, tapi cepat beritahukan kemana dia lari dan bagaimana bisa lolos. Pemuda itu siuman, entah bagaimana terdengar berbisik-bisik dengan dua nenek iblis itu. Dan ketika kami melihat dan terkejut tahu-tahu pemuda itu sudah meloncat bangun dan dua nenek iblis itu juga dibebaskan totokannya dan disambar melarikan diri. Benar, Beng An berseru. Togur dan dua nenek siluman itu pergi, ibu. Mereka ku serang tapi aku yang terpelanting. Dan untung Kim Kong Chu ini tak ditangkap mereka, Jipin menyambung, pucat. Mereka khawatir Kim Sio Chia atau kau datang, Hujin. Maka begitu lolos tiba-tiba mereka kabur dan meninggalkan kami berdua. Kemana mereka itu pergi? Dan di mana mereka sekarang? Mereka ke belakang pulau, Beng An berseru. Togur dan dua nenek iblis itu berkelebat ke sana, ibu. Mari kita kejar dan tangkap lagi mereka itu. Wut. Suat Lian sudah berkelebat lenyap. Ku tangkap dan ku hajar mereka nanti, Beng An. Cermin naga belum dikembalikan kepada kita dan ku bunuh nanti si Togur itu. Beng An membelalakan mata. Dia melihat ibunya berkelebat lenyap dan seperti seekor kijang saja tahu-tahu ibunya itu sudah ke belakang Sam Leong Tu. Di sana musuh melarikan diri dan memang tempat itulah yang paling enak untuk bersembunyi. Ada banyak guha-guha batu karang di samping celah atau ceruk di bawah tebing-tebing tinggi. Sam Leong Tu memang cukup luas untuk dipakai bersembunyi, di samping hutannya yang lebat. Meskipun kecil. Dan ketika Seng Yonya terbang ke sana sementara Jipin mengurut-urut lehernya, yang terasa sakit, maka pendekar rambut emas dan Soat Eng terkejut sejenak tapi kemudian menyusul dan berkelebat lenyap di belakang wanita itu. Kau bersama aku. Soat Eng menyambar Seng Adik. Dan kau ikuti kami di belakang, Jip Tuwaku. Cepat dan hati-hati. Jipin membelalakan mata. Melihat sekeluarga yang terdiri dari orang-orang luar biasa ini sudah terbang dan lenyap di belakang sana maka dia pun menggerakkan kaki mengikuti. Jipin berlari cepat namun tetap saja dia tertinggal. Kim Hujain dan pendekar rambut emas serta puterinya sudah jauh di depan sana, lenyap. Dan ketika laki-laki itu berteriak dan memanggil-manggil maka di sana Suat. Lian sudah melihat tiga bayangan mendaki tebing yang terjal. Heiinyonya itu melengking. Serahkan dirimu, Togur. Atau kalian mampus. Tiga bayangan di tebing, yang memang bukan lain Togur dan dua subonya, nenek Toachi dan Jimwe terkejut. Mereka melarikan diri ketika tadi Togur siuman. Pemuda itu ditotok namun pengaruh totokan akhirnya kendor, setelah dua jam membuat pemuda itu pingsan. Dan karena Togur memiliki daya tahan luar biasa dan KHA Ibal Sin Kang di tubuhnya juga membantu memperlancar aliran darah maka pemuda itu bebas lebih dulu dan kebetulan tak melihat Soateng atau ibunya di situ. Pemuda ini berbisik-bisik dengan dua gurunya itu untuk menanyakan di mana ibu dan anak itu, dijawab bahwa Soat Lian tak ada. Sementara Soateng juga pergi. Namun karena sewaktu-waktu mereka dapat kembali dan hal itu tentu berbahaya maka Togur meloncat bangun dan dengan cepat dia menyambar dua gurunya itu untuk dibebaskan totokannya. Kita pergi, dan jangan lakukan apa-apa di sini. Jimwe dan Toachi tentu saja girang. Mereka mengeluh ketika disambar dan dibebaskan totokannya, agak terhuyung dan saat itu Bengan yang berteriak melihat Togur meloncat bangun tiba-tiba menyerang. Anak ini membentak namun Togur tentu saja dengan mudah mengibas. Dan ketika anak itu terpelanting sementara Togur tak berani menangkapnya, khawatir Bengan melawan padahal dia sendiri baru bebas dari totokan dan masih lemah maka pemuda itu meloncat. Pergi bersama gurunya. Toachi dan Jimwe mau menangkap anak itu namun Seng murid melarang. Bengan bukan anak sembarang anak dan keributan di antara mereka bakal mengundang bahaya. Siapa tahu Soateng atau ibunya ada di dekat-dekat situ, hal yang membuat Togur gentar dan karena itu melarikan diri tak meladani si bocah. Dan karena Jipin juga manusia yang dianggap tak berharga dan Togur membentak gurunya agar melarikan diri, mengibas dan memelantingkan Bengan yang kembali menyerang maka mereka meloncat dan berkelebat pergi bergan dengan tangan. Bengan membentak dan mengejar tapi lagi-lagi anak itu roboh terbanting. Kalau saja Togur tak khawatir bahwa di dekat-dekat situ mungkin ada Soateng atau ibunya tentu pemuda ini akan menyerang dan menangkap Bengan. Tapi anak itu bukan anak sembarang anak. Perlawanan Bengan berarti keributan kecil dan keributan ini berarti waktu. Sedetik saja dia berlulur-lulur waktu mungkin saja Kim Hujin atau Soateng datang, apalagi karena anak itu pun berteriak-teriak memberi tahu mereka lolos, hal yang membuat Togur khawatir. Maka ketika ketiga kalinya dia membuat anak itu terjungkal sementara Subonya diminta mempercepat lari mereka maka Togur mengajak ke belakang di mana di bagian belakang pulau itu terdapat banyak goha dan tebing-tebing tinggi. Namun sial. Semua goha ternyata pendek, tak dapat dipakai bersembunyi. Paling dalam hanya 5 meter saja dan kalau mereka diserang tentu repot. Togur memaki-maki dan mengajak gurunya ke tebing. Siapa tahu di sana ada tempat persembunyian yang baik dan di tempat yang tinggi tentu mereka dapat melihat sekeliling. Tapi ketika di belakang terdengar bentakan dan bayangan Kim Hujin, nyonya cantik itu, berkelebat dan mendatangi mereka maka Togur pucat sementara kedua Subonya gemetar. Togur, kita dikejar. Cari lubang persembunyian dan cepat bersembunyi. Namun celaka lagi, tak ada persembunyian di situ. Lubang-lubang yang diharap ternyata tak ada dan tebing merupakan tembok tinggi yang menjorok ke laut. Ji Moe sampai menggigil ketika bayangan sinyonya semakin dekat, terbang dan sebentar lagi akan menangkap mereka. Dan ketika Togur juga pucat dan mengajak mereka melompat ke tebing yang satu tiba-tiba, tanpa diduga sekali, Ji Moe terpeleset dan jatuh terpelanting ke bawah. Aih, nenek itu melengking. Ji Moe baru saja pulih totokannya dan seperti biasa orang yang baru tertotok maka tenaga atau kekuatan orang ini belum sepenuhnya didapat. Ji Moe juga begitu. Dan karena nenek ini ditambah rasa takutnya oleh kedatangan suat lian, nyonya yang lihai itu maka kekuatan atau tenaga nenek ini belum apa-apa sudah berkurang dan ketika dia melompat ternyata lompatannya tak sampai di tebing yang dituju. Nenek itu hanya mencapai pinggiran dan celaka sekali pinggir tebing licin dan berlumut. Nenek itu terpeleset dan jadilah dia terbanting ke bawah, ke laut lepas. Dan ketika nenek itu berteriak ngeri dan tubuhnya meluncur jatuh maka laut yang ganas dan tiba-tiba berombak langsung menerima tubuhnya. Biur. Untuk selanjutnya nenek itu hilang. Ji Moe dilanda rasa takutnya dan nenek iblis itu tak dapat menguasai diri. Biasanya, kalau dia tenang dan cukup mantap maka hal itu tak perlu terjadi. Namun bentakan dan lengkingan sang nyonya membuat bulu kuduknya berdiri. Dia tadi mau dibunuh dan hanya karena ada Tai Leong di sana maka tak sampai terbunuh. Kini si nyonya tak berakal mengampuni. Mereka melarikan diri dan itu adalah dosa besar. Rasa takut dan ngeri membuat Ji Moe kehilangan keberanian dan belum apa-apa semangatnya sudah seolah terbang. Maka begitu dia terpeleset dan tak dapat menguasai diri, terpelanting dan jatuh ke bawah maka tubuh nenek itu sudah diterima gelombang yang ganas dan entah bagaimana tiba-tiba saja laut di sekitar situ bergolak. Ji Moe. To'achi berseru pucat. Nenek itu memekik dan melihat adiknya lenyap di telan ombak. Tempat itu begitu tinggi dan tingginya tak kurang dari tiga pohon kelapa, jadi hampir seratus meter. Dan ketika To'achi terkejut dan Togur juga berseru tertahan, kaget, maka suap lian sudah berkelebat dan berada di tebing yang sama. Kalian manusia-manusia keparat. Di robohkan secara baik-baik pun kiranya masih juga melarikan diri. Mampuslah, sekarang tak ada ampun, des-des. To'achi dan Togur mendapat pukulan, dihantam dari jauh dan dua orang itu menangkis. Mereka tak dapat mengelak karena di belakang adalah tempat kosong, satu-satunya jalan yang begitu, menangkis. Tapi begitu mereka menangkis dan pukulan menyambar maka To'achi berteriak dan kahi balsin keng yang dilancarkan sinyonya. Membuatnya mencelak dan, jatuh terpelanting ke bawah, tinggi sekali. Biu-ur. Suara itu panjang dan lama. To'achi terlempar dan jatuh ke laut. Nenek itu memekik dan ngeri berteriak di bawah. Siapapun tak dapat menolongnya lagi kalau sudah begitu. Ombak bergulung tinggi dan menyambut nenek ini pula, seperti jimui. Dan ketika To'achi lenyap dan Togur terpental tapi berjungkir balik ke bawah, turun kembali maka sinyonya sudah menerjang dan mementaknya kembali. Bertubi-tubi melepas pukulan dan tamparan dan Togur mengeluh. Dia kalah kuat dan betapapun harus mengakui kelihayan lawan. Nyonya itu berkelebatan cepat dengan gabungan jin-sian-eng dan cui-sian-gin kangnya, kabur matanya. Dan ketika sebuah pukulan menghantamnya dan mengenai telak maka Togur mencelak dan terlempar ke bawah, siap meluncur ke air di bawah tapi pemuda itu lihai menggerakkan kaki tangan. Dengan indah dan luar biasa Togur berhasil menyambar ujung tebing yang kebetulan menjorok ke tengah, mencengkeram dan bergelantungan di situ, seperti kelelawar. Dan ketika suat lian tertegun dan terbelalak di atas sana, menghentikan serangannya maka pemuda itu tertawa bergelak mengejek lawan. Haha, seranglah aku, Kim Hujin. Mari dan datanglah ke sini. Ketarat. Suat lian bingung. Kau tak pantas diampuni, Togur. Serahkan cermin naga atau aku akan turun ke bawah dan tanganmu ku babat. Haha, turunlah, babatlah. Kalau kau berani tentu aku akan menyambut pedangmu dan kita sama-sama terjun ke bawah. Hektometer sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara. Kau dapat mengancam istriku, tapi tidak kepadaku, Togur. Aku dapat mengangkat tubuhmu naik ke sana dan serahkanlah baik-baik barang yang bukan menjadi milikmu. Kim Emo Ueng. Togur pucat, berseru tertahan, melihat seseorang berdiri di sana dan pendekar rambut emas itu tiba-tiba menepuk kedua tangannya. Cepat bagai siluman tau-tau pendekar itu telah berubah wujud sebagai gulungan asap putih, turun dan melayang ke bawah. Siap menangkap dan membawa naik pemuda ini, dengan peksian sutnya. Dan ketika Togur terbelalak dan bercat berseru tertahan tiba-tiba pemuda itu melepaskan pegangannya dan dengan nekat sambil menggigit bibir ia pilih mati kecebur di laut daripada ditangkap. Hei ii biur. Air munkerat tinggi. Sama seperti dua subonya tadi Togur tau-tau telah terjatuh ke laut, bukan tidak sengaja melainkan justru disengaja. Pemuda itu memilih ditelan ombak daripada menyerah, yang berarti menyerahkan cermin naga. Dan ketika Togur terpelanting dan bayangan putih itu berhenti di udara, mengambang, maka suat lian yang berteriak kecewa di atas sana tertegun dan buncat. Jahanam, keparat Jahanam. Terkutuk. Bayangan lain berkelebat. Soat eng tau-tau muncul di belakang ibunya dan melihat kejadian itu. Ombak berdobih dan bergulung. Dua kali, menghempas dan menghantam batu karang di bawah sana, menggelegar. Dan ketika ombak surut lagi namun bayangan Togur maupun Subonya tak tampak kelihatan maka gadis itu mendelong sementara ibunya tiba-tiba menangis sambil membanting kaki. Jahanam, terkutuk keparat. Ah, aku tak dapat merampas milikmu, ayah. Aku gagal menghabisi musuh-musuhmu. Maafkan aku. Bayangan kuning emas berkelebat. Pendekar rambut emas muncul setelah membuang peksian subnya. Dia tadi bermaksud merampas dan menangkap Togur, tak mengira bahwa pemuda itu akan bersikap nekat dengan memilih mati di bawah daripada ditangkap. Sikap yang menunjukkan betapa keras dan kaku nyawa tak pemuda itu. Dan ketika istrinya menangis sambil membanting-banting kaki, kecewa, maka pendekar ini menarik napas memeluk puda istrinya itu. Sudahlah, pendekar ini mencoba menghibur. Togur telah lenyap bersama cermin naga, istriku. Kematiannya sudah dipilih sendiri dan tak mau menyerahkan barang curiannya. Kita tak dapat berbuat apa-apa, semua sudah terjadi. Biarlah tak perlu kasesali dan maafkan aku kalau bicara tentang si Ong. Seng istri mengguguk. Sebenarnya nyonya ini kecewa sekali kepada apa yang terjadi. Si Ong, pembunuh ayahnya, ternyata tak dibunuh dan hanya mendapat hukuman seumur hidup saja. Sedang Togur, pemuda iblis itu, tak dapat dia rampas cermin naganya karena keburu memilih mati menerjunkan diri. Ah, kalau saja bukan suaminya yang ada di situ tentu dia akan memaki dan menjadi kalap. Dia terlampau kecewa dan marah oleh semuanya itu. Tapi ketika terdengar seruan bengan dan anak laki-lakinya itu berkata bahwa kematian Togur dan hukuman si Ong sudah cukup makanya nyonya itu menghentikan tangisnya melihat anaknya ini tiba-tiba seperti kakeknya. Aku puas melihat semuanya. Itu cukup. Ibu tak usah menangis lagi dan ayah benar. Suat Lian saling pandang. Bersama suaminya dia tertegun mendengar kata-kata anaknya itu. Beng An seolah bukan anak kecil lagi melainkan seorang dewasa yang tahu baik dan buruk. Sekilas kata-kata itu bukan seperti diucapkan seorang bocah melainkan oleh Hu Beng Kui sendiri, kakek bocah itu. Dan karena suara itu juga terdengar berat dan parau, mirip suara Hu Beng Kui maka Suat Lian tiba-tiba memeluk anaknya ini dan terharu. Baiklah, aku tak akan menangis lagi, Beng An. Aku tadi hanya menyesali dan kecewa saja. Kalau kau menganggap itu cukup tentu saja ibu juga akan menganggapnya begitu. Baiklah, sekarang tanya ayahmu apa yang akan kita lakukan. Kita pulang, pendekar rambut emas berkata pendek. Semuanya sudah selesai, istriku. Kita menemui Chen Goan Sui dan setelah itu kembali ke tempat kita sendiri. Tapi Liong Koko belum kita temukan Soat Eng tiba-tiba berseru nyaring. Aku tak tahu ia di mana, ayah. Aku khawatir akan nasibnya. Benar, Seng istri tiba-tiba mengangguk. Aku akan mengejar anakku itu, suamiku. Kembali bersama kita dan pulang bersama. Hektometer, kau tahu bahwa ia bersama Itu Chi. Tai Leong akan mengantar Itu Chi ke ibunya, tak perlu kita khawatir. Dia akan pulang menyusul kita. Tapi, sudahlah, Seng suami memegang lengan istrinya. Aku tahu apa yang terjadi, Nio Chu. Aku sudah mengerti apa yang terjadi. Kau tak perlu menyesali lagi karena semua itu sedang berlangsung dalam keadaan emosi. Tai Leong tahu akan itu, tak usah khawatir. Kita menunggu saja putera kita itu di rumah dan mari sekarang pulang. Suat Lian terisak. Sebenarnya perasaan bersalah masih saja mengganggu hatinya. Dia ingin menyusul dan mengejar Tai Leong, meminta maaf, memeluk dan minta agar pemuda itu tak marah atas semua sikap dan kata-katanya. Tapi karena Seng suami sudah berkata seperti itu dan suaminya itu tampaknya tahu dan mengerti apa yang telah terjadi. Maka ia pun memeluk dan minta maaf pada suaminya itu pula. Sudahlah, sudah. Tak ada yang perlu disesali lagi, Nio Chu. Aku tahu dan maklum benar akan kekecewaanmu terhadap Siong. Aku mengerti itu. Semua sikap dan kata-katamu karena dorongan marah itulah. Sekarang kita pulang dan jangan pikirkan hal-hal yang dapat memberatkan hati sendiri. Dan Seng Le. Dia akan menjaga gurunya. Siong sudah tak seberbahaya dulu lagi karena ilmunya Hek Kwei Sut telah kuancurkan. Seng Nyonya melepaskan dirinya. Akhirnya dia mengangguk dan menuruti semua kata-kata suaminya itu. Siong Le ditemui sekali lagi dan janji serta sumpah pemuda itu diingatkan. Siong Le mengangguk dan berkali-kali menyatakan tekadnya. Ia akan memegang teguh kata-kata sendiri dan tak akan keluar dari Sam Leong Tu, tanpa izin atau perkenan pendekar rambut emas. Dan ketika dia berjanji bahwa tak akan melepaskan gurunya, yang berteriak-teriak dan memaki di atas maka pendekar rambut emas tersenyum menepuk pundak pemuda itu. Baiklah, selamat tinggal, Siong Le. Bakti dan kesetiaanmu terhadap guru sungguh membuat aku kagum. Jaga dan tepati kata-katamu sendiri. Pendekar rambut emas memutar tubuh. Akhirnya dia meninggalkan Sam Leong Tu dan anak istrinya ikut. Jipin juga ikut dan dua gorilla besar juga dibawa. Beng An menghendaki dua binatang itu menjadi miliknya dan siap menjadi teman sepermainan Xiao Hou, yang ditinggal di tempat Chen Goan Sui. Dan ketika perahu membawa rombongan itu dan Xiang Lei tertegun di pantai, melihat dengan pandangan kosong maka Soat Eng yang terakhir kali melompat di atas perahu tampak terisak dan tadi secara diam-diam mendapat tatapan lembut dari murid Si Ong itu. Aku tak dapat mengantar jauh. Selamat tinggal dan hati-hatilah di perjalanan, Kim Seo Chia. Semoga kau bahagia dengan ayah ibumu dan jangan pikirkan aku dan guruku. Soat Eng melengus. Tatapan dan kata-kata lembut itu membuatnya tak tahan. Entahlah, melihat Xiang Lei tak boleh keluar dari Sam Leong Tu tiba-tiba saja membuat dia kasihan. Ada semacam keharuan dan kekaguman di hatinya terhadap pemuda itu. Xiang Lei ditahan karena ingin menjaga gurunya. Dia diikat janji dan sama saja menjalani hukuman seumur hidup. Pemuda itu tak akan dapat kemana-mana meskipun bisa, kalau dia mau. Dan ketika tatapan lembut itu mengiringinya sebelum berangkat maka Soat Eng tergetar dan aneh sekali bayangan atau senyum pemuda itu tak dapat dilupakannya. Dalam perjalanan Soat Eng akhirnya menjadi pendiam. Dia tak banyak bicara dan tatapan matanya sering tertuju ke Sam Leong Tu. Di sanalah seorang pemuda yang gajil mengganggu perasaannya. Xiang Leiang. Sudah dikenal semakin membuatnya lebih dikenal lagi. Pemuda yang tak pantas menjadi murid Si Ong itu mulai menggetarkan kalbunya. Teringatlah Si Ong akan cinta dan tutur kata pemuda itu. Teringatlah dia semasa mereka menjadi tawanan Hau Kam dan Guan Beng di mana pemuda itu berkali-kali minta diseret menggantikan dirinya. Xiang Leiang memang mencintainya. Pemuda itu sudah berkali-kali menyatakan perasaan hatinya namun selama ini dia dingin-dingin saja. Entahlah, mungkin dia yang angkuh atau karena watak baik pemuda itu masih diragukannya. Memang dia masih ragu dan kurang percaya kepada Xiang Lei. Pemuda itu murid seorang tokoh iblis. Dan karena biasanya kalau guru jahat pasti murid juga tak kalah jahat maka selama ini dia ragu dan menyangsikan pemuda itu. Namun Xiang Leiang sekarang menunjukkan watak yang menggetarkan semua orang. Dia minta agar gurunya diampuni dan dialah yang menggantikan jiwa gurunya kalau mau dipunuh. Xiang Leiang siap membayar dosa gurunya dengan jiwa sendiri sebagai ganti atau balas jasa untuk semua budi kebaikan gurunya. Dan ketika gurunya diampuni namun hendak dibuang tiba-tiba saja pemuda itu sekali lagi minta agar biarlah gurunya itu bersamanya dan dia akan menjaga serta merawat gurunya itu. Satu pembelaan gigih dari seorang murid yang benar-benar ingin menyelamatkan gurunya. Kalau Kim Tai Hiap hendak membuangnya biarkan masukkan aku sekalian bersama guruku itu. Biar aku mati bersama guruku di dalam. Soat Eng Ternyiang-ngiang kata-kata itu. Betapa hebat dan mengagumkan. Dan ketika ayahnya terpaksa mengabulkan dan memenuhi permintaan pemuda itu, menjepit si Ong di puncak istana hantu dan memperkenankan pemuda itu menjaga gurunya maka Xiang Leiang sudah diikat janji dan sumpahnya. Sekarang, apakah pemuda itu dapat menepati janji? Benarkah ia akan menjaga gurunya dan tidak keluar dari Samuel Wong Tzu? Bagaimana kalau bohong? Dan ketika Soat Eng diganggu pertanyaan-pertanyaan ini dan rupanya ibunya juga berpikir tentang hal yang sama maka ibunya itu melontarkan pertanyaan ini ketika mereka semua akhirnya tiba di daratan besar, meloncat turun. Membiarkan pemuda itu sendirian bukanlah hal yang cerdik. Bagaimana kalau dia melanggar janji dan pergi dari Samuel Wong Tzu? Kupikir harus ada yang mengawasinya, suamiku. Siapa tahu dia lari dan kabur? Hektometer, aku percaya padanya. Tapi kalau ingin diawasi tentu saja aku tak keberatan. Siapa yang akan mengawasi dan bagaimana kau pikir? Aku ingin mengawasinya sendiri. Aku siap kembali ke sana. Hektometer, seorang istri tak boleh meninggalkan rumah. Kalau kau setuju biarlah Eng Ji saja yang kembali ke Samuel Wong Tzu. Apa? Benar. Tenagamu dibutuhkan di rumah, Nio Chu. Beng An tentu tak boleh selalu ditinggal. Ibunya. Aku percaya pada Eng Ji dan biar dia yang mengawasi pemuda itu. Soat Eng tersirap. Tanpa diduga dan tanpa dinyana tiba-tiba saja ayahnya menunjuk dirinya. Dia diminta kembali ke Samuel Wong Tzu dan mengawasi Xiang Lee. Ah, cocok sekali seperti apa yang dia inginkan. Dan ketika dia terbelalak dan terkejut mendengar kata-kata ayahnya itu maka ibunya tampak tertegun memandang padanya. Eng Ji, putri kita ini. Ya, aku percaya padanya, Nio Chu. Dan Xiang Lee maupun si Ong tentu dapat diatasinya baik dan tidak menunggu jawaban ibunya apakah setuju atau tidak tiba-tiba seng ayah sudah menghadapi dirinya. Eng Ji, kau tahu bahwa Xiang Lee memang harus diawasi. Kekhawatiran ibumu beralasan. Kau kembalilah ke sana dan berilah laporan setiap minggu kepada kami. Kaulah yang paling tepat menjaga di sana. Soat Eng gugut dan bingung. Tak dapat disangkal bahwa sebenarnya di Agirang sekali mendapat tugas ini. Cocok dan sesuai keinginannya. Ah, tapi karena yang diawasi adalah Xiang Lee dan betapapun ayah ibunya tahu bahwa Xiang Lee ada apa-apa dengannya maka dia pun jengah dan coba mengelak dengan muka merah padam. Tapi, ayah, katanya. Bukankah Xiang Lee pemuda yang dapat dipercaya? Kukira tanpa diawasi pun tak mungkin dia meninggalkan pulau. Aku juga begitu, tapi ibumu lain. Sudahlah, kau tenangkan hati ibumu dan awasi pemuda itu dari jauh. Kalau dialari, tangkaplah. Aku tahu bahwa kau dapat mengatasi pemuda itu. Dan si Ong pun sudah tidak terbahaya. Untukmu. Soat Eng kalah bicara. Ayahnya sudah mengulapkan lengan dan disuruh berangkat, perau diserahkan padanya dan berkelebatlah ayahnya itu mengajak yang lain-lain. Dan ketika Soat Eng bengong namun akhirnya berangkat juga, gelmetar, maka disana Soat Lian menegur suaminya. Kau ini, katanya. Kenapa menyuruh anak kita menjaga seorang pemuda? Apa kata orang kalau diketahui yang usil mulutnya? Hektometer, tak usah khawatir, pendekar rambut emas tersenyum. Aku yang ganti mengawasi anakku itu, Nio Chu. Kau tenanglah dan diam saja di sini. Hi, maksudmu? SSST, Seng suami memotong. Aku juga tak membiarkan anak gadisku begitu saja, istriku. Dia mengawasi Xiang Lei dan aku yang mengawasi dirinya. Aku akan kesam Leong Tu secara diam-diam dan kau lanjutkanlah perjalanan bersama Bengen. Seng istri tertegun. Suaminya itu tertawa dan sadarlah dia bahwa suaminya ini melakukan perbuatan yang bagus sekali. Gerak-gerik Soateng akan diawasi sementara Soateng sendiri mengawasi gerak-gerik Xiang Lei. Masing-masing sama tak tahu dan legalahnya itu mengangguk-angguk, tersenyum, tiba-tiba suaminya itu telah berkelebat dan kembali ke Pulau Tiga Naga, menyuruh dia kembali bersama Bengen dan Jipin ke utara. Dan begitu Seng suami lenyap dan Jipin terlongong-longong mendengar pembicaraan itu, maka Soateng di sana tak tahu bahwa diam-diam ayahnya di belakang menyusul. Pendekar rambut emas memang tak membiarkan puterinya itu begitu saja. Di sana ada dua laki-laki meskipun si Ong sudah dilumpuhkan, sementara Siang Lei boleh dianggap pemuda baik-baik yang tak mungkin mengganggu Soateng. Dan ketika Soateng mendarat di Sam Leong Tu sementara pendekar rambut emas juga diam-diam membayangi puterinya maka Hao Kam dan Guan Beng yang tertinggal dan terlupa di situ dijumpai pendekar rambut emas ini. Kim Emo Ueng terkejut bahwa dalam sibuk dan banyaknya urusan membuat dia dan istrinya melupakan dua orang itu. Guan Beng terluka sementara Hao Kam juga mendapat beberapa pukulan, meskipun tak separah Sohengnya itu. Dan ketika pendekar rambut emas menolong dan bertemu lagi maka tugas akhirnya diserahkan kepada dua orang ini. Si Ong sudah kutangkap, kutawan. Muridnya menjaga di sini dan Soateng diminta ibunya untuk mengawasi atau menjaga pemuda itu. Kalian bantulah aku mengawasi putriku itu dan kalau ada apa-apa beritahulah padaku dan cepat ke utara. Kalian sanggup? Hao Kam tentu saja sanggup. Sambil menjaga dan merawat Sohengnya di situ maka pekerjaan mengawasi Soateng bukanlah pekerjaan sukar. Apalagi gadis itu keponakan mereka sendiri. Dan ketika pendekar rambut emas minta agar tugas itu dilakukan secara rahasia, artinya jangan sampai diketahui siapapun maka Hao Kam mengangguk dan berjanji melaksanakan perintah. Baiklah, kami akan mengawasi putrimu itu, meskipun sebenarnya kami percaya pada pemuda itu karena Si Ong bukan pemuda. Kurang ajar yang suka mengganggu atau menggoda wanita. Aku tahu, tapi betapapun Soateng juga harus dijaga, Ji Heng, kakak kedua. Karena betapapun Si Ong ada di sini. Hektometer, kau apakan dia? Kukerangkeng, hekawaii sutnya telah kuancurkan. Tapi meskipun kakek itu tidak berbahaya namun sikap atau kata-katanya mungkin dapat merubah tindak tanduk Siang Lee. Hao Kam mengangguk. Sekali lagi dia berjanji bahwa tugas mengawasi Soateng akan dilaksanakannya baik-baik. Dan ketika Hao Kam berkata bahwa Siang Lee mencintai Soateng, hal yang disambut senyum pendekar. Itu maka pendekar rambut emas berkelebat meninggalkan Sam Leong Tu. Urusan itu sudah lama ku ketahui. Tapi sesuatu masih perlu dibuktikan. Hao Kam mengerutkan kening. Dia tak tahu apa yang dimaksud pendekar itu. Tapi ketika pendekar rambut emas lenyap dan Suhengnya mengeluh membuka mata maka laki-laki itu girang karena muka Suhengnya yang tadi pucat sudah berubah merah setelah ditempel pendekar rambut emas tadi, yang mengalirkan sinkangnya memberi pengobatan, di samping tujuh butir pil yang harus ditelan. Dan ketika Guan Beng diberitahu dan bersinar mendengar ini maka selanjutnya tugas pendekar rambut emas sudah dipegang dua orang ini sementara Soateng sendiri diam. Dia mengawasi Siang Lee dan tak tahu bahwa dirinya pun diawasi. SF. Bodoh, keparat Jahanam. Apa artinya ini, Siang Lee? Kenapa kau membiarkan aku ditawan dan menunggu seperti anjing menunggu tikus? Bedebah kau, terkutuk Jahanam. Sungguh membuat aku malu dan lebih baik mampus. Siang Lee menarik nafas berulang-ulang. Dia tak menghiraukan semua makian dan cercaan gurunya. Apa yang diminta gurunya selalu dituruti kecuali membuka kerangkeng. Seminggu sudah si Ong marah-marah di atas tapi Seng Murid diam tak menjawab. Segalanya ditelan tanpa banyak menjawab. Segalanya ditelan tanpa banyak cakap dan Si Ong mencak-mencak di sana. Dan ketika seminggu lewat lagi dengan cepat dan Si Ong geram melihat kebisuan muridnya itu maka kakek ini minta agar Siang Lee melepas dirinya untuk kesekian kalinya membujuk. Kalau kau berbakti dan benar ingin berbakti maka bukalah pintu kerangkeng ini. Atau kau bunuh aku dan biar gurumu mampus tak mengalami hinaan. Maaf, Seng pemuda menjawab. Untuk ini aku tak dapat membantumu, Suhu. Kalau kau anggap aku tak berbakti silahkan kau bunuh aku dan aku tak melawan. Jahanam, kemarilah. Kalau begitu biar ku bunuh kau dan tak apa mempunyai murid model begini. Siang Lee mendekat. Tanpa ragu atau takut dia menghampiri gurunya itu. Si Ong sudah. Marah-marah dan beringas di sana, matanya melotot. Dan ketika Siang Lee mendekat dan berlutut di depan kerangkeng, pasrah, tiba-tiba saja kakek itu menyambar dan mencengkeram kepala muridnya. Biar ku bunuh kau. Si Ong gusar, jari terulur dari dalam dan tahu-tahu ubun-ubun muridnya sudah ditotok. Totokan ini akan membuat muridnya binasa dan Si Ong ingin membuktikan apakah benar muridnya menerima atau melawan. Tapi ketika Seng murid diam saja dan kepasterahan total tampak di wajah pemuda itu maka kakek ini tertegun dan totokan yang menyambar ubun-ubun berubah menjadi tamparan yang mengarah muka. Plak. Siang Lee terpelanting. Untuk selanjutnya dia diminta mendekat lagi dan tamparan atau pukulan kakek itu bertubi-tubi mendarat di tubuhnya. Siang Lee mengeluh dan diam saja tak melawan. Dia sebenarnya dapat menjauh namun tak mau. Kalau guru minta mendekat maka mendekatlah dia, hanya untuk digaplok atau dihajar. Dan ketika pemuda itu babak belur dan Si Ong melotot maka kemarahan kakek itu reda tapi bukan berarti kegusarannya lenyap. Kesini teriaknya. Aku ingin kencing, murid Jahanam. Buka mulutmu dan terima kencing gurumu. Apa? Siang Lee terkejut. Suhu minta aku minum kencing dirimu. Ya, kau murid keparat. Aku tak dapat membunuhmu namun aku merasa sakit hati. Atas semua sikapmu. Nah, buka mulutmu dan terima kencingku untuk pembalas budi yang pernah ku berikan padamu. Siang Lee pucat. Dia terbelalak dan sudah melihat gurunya itu membuka celana, tak malu-malu, langsung menunjukkan bagian yang paling ganjil itu kepada muridnya. Tapi ketika Sang Guru membentak dan Siang Lee diminta membuka mulut maka pemuda yang ingin membalas budi ini berlutut dan membuka mulutnya untuk menerima kencing Sang Guru. Siang Lee bentakan itu tiba-tiba membuyarkan semua konsentrasi si Ong. Kakek ini sudah mengucurkan air seninya dan siap meluncur ke mulut Siang Lee. Tapi begitu sebuah bayangan berkelebat dan Siang Lee ditendang maka pemuda itu terlempar. Sementara air kencing itu munkrat tinggi dan mengenai muka si Ong sendiri. Jahanam keparat bayangan itu sudah berdiri tegak, merah padam. Kau tak tahu malu, si Ong. Kau menjijikan dan keji. Kau iblis tak berjantung. Si Ong terkejut. Soat Eng sudah berdiri di situ dan tentu saja dengan cepat ia menutup kembali kancing celananya. Kakek itu tertegun namun tiba-tiba tertawa bergelak. Dan ketika sebuah sinar keji memancar dari mukanya dan Siang Lee yang melompat bangun di sana tampak terkejut. Tetapi Girang tak menyangka, maka kakek itu berseru kenapa Soat Eng tiba-tiba muncul di situ. Aku mendapat tugas saya untuk melihat kalian guru dan murid. Siapa tahu kau membujuk muridmu dan Siang Lee melanggar janji. Berderbah, dua minggu ini aku sudah melihat gebukan dan tamparanmu, si Ong. Aku diam saja karena kunilai tak melewati batas. Tapi kalau sekarang kau menyuruh muridmu minum air kencingmu maka ini sudah merupakan perbuatan tak bermoral dan kau pantas dikutuk. Haha, pembelaan seorang gocah. Eh, kau beruntung mendapat teman di sini, Siang Lee, putri pendekar rambut emas lagi, gadis yang cantik jelita. Haha, rupanya dia jatuh hati kepadamu. Suhu. Siang Lee tiba-tiba membentak. Jangan kau menghina Kim Socia dan beringas memandang gurunya tiba-tiba saja. Pemuda yang semula banyak mengalah dan mau menelan semua hinaan itu tiba-tiba berubah seperti seekor harimau yang galak. Dan ganas. Tapi Soat Eng yang tak mau mendengar kata-kata si Ong yang tentu kotor dan memerahkan telinga tiba-tiba menyambar lengan pemuda itu diajak pergi. Kita keluar, jauhi kakek tak tahu malu ini dan berkelebat meninggalkan si Ong yang berteriak-teriak. Maka Soat Eng sudah di luar istana hantu dan kini berhadapan dengan pemuda itu, melepaskan cekalannya. Kau gadis ini tak puas. Kenapa menurut saja semua perintah gurumu, Siang Lee? Tidakkah kau mempunyai otak dan berpikiran sehat? Kau sinting dan tidak waras. Sikapmu merendahkan martabat. Maaf, Siang Lee merah mukanya. Aku memang sinting dan barangkali tidak waras, Kim Socia. Taip semua itu demi membalas. Budi guruku. Aku tak dapat melakukan yang lebih selain itu. Aku tak berdaya. Bodoh. Di mana otakmu? Masa guru menyuruh minum kencing kau juga mau? Eh, pergunakan pikiran sehatmu, Siang Lee. Kau bisa diperlakukan seperti anjing oleh gurumu. Aku rela, pemuda itu menunduk. Nyawa pun siap ku korbankan, Kim Socia. Kalau tadi hanya disuruh begitu saja kuanggap ringan. Dan tadi kau hampir dibunuh. Itu lebih baik. Tapi gurumu mengganti dengan tamparan. Terkutuk. Hampir saja aku meloncat menghantam gurumu, Siang Lee. Kalau saja aku tidak melihat totokannya dirubah menjadi tamparan. Ah, kau terlalu mengalah dan mau diinjak-injak. Kau tak berkepribadian, lemah. Pemuda ini memandang kosong. Soat Eng yang akhirnya memaki-maki dan mengatainya bodoh dan tolol diterima saja dengan tenang. Sikapnya begitu kalem dan penyabar. Soat Eng akhirnya tertegun melihat pemuda itu tersenyum, setelah dia mengeluarkan semua kesan dan marahnya. Dan ketika dia membentak kenapa pemuda itu tersenyum, padahal dia marah-marah dan membela pemuda itu tiba-tiba Siang Lee menyambar lengannya dan berbisik. Kim Sochia, apa arti semua pembelaanmu ini? Apakah kau, maaf, menerima cintaku? Bolehkah ku tafsirkan bahwa kembalimu ke Sam Lyong Tu ini untuk mengasihani dan membalas cintaku? Maaf, aku memang bodoh. Dan tolol, Sochia. Aku murid ke guruku yang jahat. Namun aku bukanlah manusia yang tak tahu membalas budi. Benar atau salah guruku tetaplah guruku. Baik atau jahat dia tetaplah si Ong yang sudah melepas budi kepadaku. Aku gerang kau datang tapi sekaligus juga khawatir bahwa kau akan terlibat urusan yang tidak enak. Soat Eng tertegun. Dua pasang meti mereka beradu dan tiba-tiba saja gadis ini tergetar. Tak dapat disangkal, bahwa selama dua minggu ini dia sudah menaruh kekaguman yang bertambah terhadap Siang Lee. Pemuda ini sungguh lain dengan gurunya dan bagaikan langit dengan bumi, menyolok. Tapi begitu Siang Lee bicara tentang cinta dan perasaannya terguncang tiba-tiba saja gadis ini menarik lepas tangannya dan merah padam. Aku, aku datang atas perintah ayah. Bukan untuk urusan itu. Hektometer, maaf. Kalau begitu aku salah. Baiklah, tugas atau tidak tugas tetap saja aku ingin mengulang perasaanku kepadamu, Kim Seo Chia. Bahwa aku mencintaimu dan mengharap balasanmu. Tapi aku tak memaksa, aku tahu diri. Aku adalah murid si Ong yang jahat dan tergetar memejamkan matanya, tertusuk oleh kenyataan ini tiba-tiba Siang Lee mundur dan mengbungkuk. Si O Chia, terima kasih atas pembelaanmu kepadaku tadi. Tapi maaf, aku harus kembali kepada guruku. Jangan khawatir bahwa aku tak akan meninggalkan Sam Leong Tu sesuai janji ksatriaku. Tidak. Soat yang tiba-tiba pucat. Kau, kau. Jangan kembali ke sana, Siang Lee. Gurumu. Bisa minta yang tidak-tidak dan aku tak mau. Melihat itu. Hektometer, kenapakah? Yang menjalani adalah aku, Si O Chia, bukan kau. Aku tak apa-apa demi membalas kebaikan guruku. Tidak. Jangan dan Soat yang pucat mencengkeram pemuda itu tiba-tiba ngeri membayangkan Siang Lee harus minum air kencing gurunya. Si Ong dapat memaksa pemuda itu dan apapun pasti dilaksanakan Siang Lee, asal tidak membuka pintu kerangkeng. Dan ketika Soat yang gemetar dan meledak dalam kebingungan tiba-tiba saja gadis itu menangis. Siang Lee, jangan pergi kepada gurumu. Kakek itu iblis, Jahanam tak berjantung. Kau di sini saja dan jangan dekat-dekat dengannya. Siang Lee tertegun. Soat yang tiba-tiba saja mengguguk dan meremas dadanya. Gadis yang tak berani membayangkan perbuatan Si Ong itu tampak ngeri mencegah pemuda ini. Siang Lee dicengkeram. Dan ketika Siang Lee terkejut tapi memeluk gadis itu, terguncang, tiba-tiba saja Siang Lee bertanya apa arti semuanya ini. Aku, aku tak tahu. Tapi aku tak perlah kau melaksanakan semua perintah gurumu yang kotor. Kalau begitu, Siang Lee gemetar. Apakah ini berarti kau menerima cintaku, Kim Siur Chia? Apakah aku tak bertepuk sebelah tangan? Aku tak tahu, Soat yang terseduh. Tapi aku tak perlah kau dihina dan direndahkan gurumu, Siang Lee. Gurumu itu manusia keji yang tak bermoral. Aku, aku. Soat yang mengguguk. Sudah berguncang di peluk pemuda itu dan Siang Lee merasa betapa getaran keras melanda kalbunya. Soat yang mencengkeram dan menyuruhnya tak usah dekat gurunya. Gurunya itu akan memaksanya meminum air kencing. Siong sedang diamu kecewa dan sakit hati. Dan ketika Siang Lee berkata bahwa itu adalah urusannya, bukan urusan Soat yang maka gadis itu menggeleng dan menangis keras-keras. Tidak, kau salah. Melihat kau melaksanakan perintah gurumu sama halnya merobek-robek hatiku, Siang Lee. Aku akan benci dan marah sekali kalau kau kehilangan martabat. Kau turut kata-kataku atau aku akan benci dan marah kepadamu seumur hidup. Siang Lee tertegun. Soat yang sudah memandangnya begitu pasti dan pandang. Methe atau kata-kata gadis ini menggetarkan sekali. Siang Lee tersentak dan tiba-tiba terlihatlah bayangan kasih dibalik keberingasan kata-kata itu. Siang Lee menangkap getaran lembut dan pandangan mesra dari putri pendekar rambut emas ini, yang kalau tidak dituruti bakal berubah seperti perahara di gurun yang tenang. Dan ketika dua matu beradu dan Siang Lee tertegun dan tergetar, tiba-tiba, entah siapa yang bergerak lebih dulu tahu-tahu mereka sudah berpelukan dan Siang Lee mencium mulut gadis itu, menggigil. Kim Seo Chia, kalau begitu kau menerima cintaku? Soat yang mengeluh. Dipeluk dan disambar pemuda ini tiba-tiba dia roboh dan lunglai. Dekapan dan ciuman Siang Lee dibiarkan. Mereka tiba-tiba hanyut dalam badai asmara yang mengebu. Soat yang membiarkan saja hidung dan pipinya diciumi. Dan ketika Siang Lee merah padam dan bahagia serasa mendapat bintang dari langit, maka selanjutnya gadis itu mengeluh dan terisak-isak di dada Seng pemuda. Siang Lee gemetar dan tak tahan lagi menerima kebahagiaan ini. Dia seakan mimpi tapi segera yakin ketika ciuman-ciumannya dibiarkan. Soat yang akhirnya rebah dan lemas dipelukannya. Dan ketika bisikan atau kata-kata lembut keluar dari mulut pemuda ini sementara Soat yang tak mampu menjawab apa-apa maka berkelebatlah dua bayangan yang tertawa bergelak. Haha, inilah hasilnya. Sudah kuduga kau bakal menerima cinta pemuda itu, Soat yang. Siang Lee pemuda baik yang kupuji setulus hati. Ah, hampir terlambat kau menerima. Kekasihmu ini. Kau supek. Guan supek. Soat yang terkejut, cepat melepaskan diri dan Siang Lee juga melepaskan dekapannya. Mereka tak menyangka bahwa dua orang tua itu muncul. Hao Kam tertawa-tawa sementara Guan Beng, Su Hengnya, tersenyum lebar. Guan Beng sudah sembuh dari lukanya dan dua minggu ini mereka ikut menyaksikan kesetiaan Siang Lee, juga Soat yang diam-diam bertambah kekagumannya kepada pemuda itu, karena pandang macu gadis itu bersinar-sinar aneh dan Hao Kam sering menyenggol lengan Su Hengnya, penuh hati. Dan ketika hari itu mereka juga melihat kekejian Si Ong di mana Siang Lee hendak disuruh minum air kencingnya, hal yang hendak dilaksanakan demi membalas budi maka dua laki-laki itu marah tapi juga terbengong-bengong menyaksikan kesetiaan luar biasa dari pemuda ini. Bukan men, Si Ong betul-betul keji tapi Siang Lee pemuda yang mengejutkan. Untuk membalas budi apapun siap dilakukan, demi kesetiaan dan budi baik gurunya itu. Dan ketika mereka juga hendak bergerak tapi sudah didahului Soat Teng, yang muncul dan mementak Si Ong maka selanjutnya dua orang ini mengikuti dari jauh apa yang dilakukan Soat Teng. Dan mereka mendengar semua pembicaraan itu. Hau Kam saling pandang dengan Su Hengnya dan mereka mengangguk-angguk. Sesungguhnya lah, mereka sudah tahu kadar cinta Siang Lee dan tak perlu ragu menerima pemuda itu. Siang Lee bukanlah Si Ong dan memang ganjil rasanya melihat kenyataan ini, seorang tokoh sesat mempunyai seorang murid berwatak baik. Dan ketika mereka tak tahan melihat adegan, selanjutnya di mana dua muda mudi itu menemukan kebahagiaannya maka Hau Kam keluar lebih dulu dan tak ingat lagi pesan pendekar rambut emas. Dan Soat Teng berdua tentu saja terkejut. Siang Lee sampai tertegun dan merah mukanya, terbelalak. Soat Teng juga begitu tapi segera dua orang itu mencekal lengan mereka berdua. Hau Kam dan Su Hengnya memang sudah tahu akan cinta di antara dua muda mudi ini, karena dulu Siang Lee melindungi dan membelah habis-habisan gadis itu, ketika mereka dalam tawanan Kuai Lo Jin, sewaktu mereka masih belum menemukan kesadaran pikiran sendiri. Maka begitu Soat Teng terkejut sementara Siang Lee juga merah pada maka Hau Kam tertawa menyambar lengan keduanya. Tak perlu malu, tak perlu gugup. Kami orang-orang tua sudah tahu kisah kalian ini. Haha, kau girang, anak-anak. Aku gembira. Ah, hampir saja Soat Teng terlambat. Bagaimana supek datang? Soat Teng akhirnya sadar, bertanya. Kapan kalian di sini? Haha, kami di sini sejak ayah ibumu kembali, Soat Teng. Ayahmu datang lagi karena agaknya teringat kami. Kau terlalu sibuk, tak tahu kehadiran kami. Ayahmu menyuruh kami menjaga tapi sekarang kami gembira bahwa kalian bahagia. Hau Kam lalu menceritakan asal mulanya, didengar dan tersipu serta merahlah muka gadis itu. Soat Teng memang lupa bahwa dua supeknya yang terluka masih berada di Sam Leong Tu. Pikirannya melulu tertuju kepada Siang Leong dan apa yang dilihat sehari-hari memang membuat dia lupa kepada yang lain. Maka ketika supeknya selesai bicara dan Siang Leong melirik halus kepadanya. Tersenyum, maka gadis itu menarik tangannya mencubit gemas. Ayah, kalau begitu supek nakal. Cih, tak tahu. Malu mengintai anak-anak muda. Haha, kami disuruh ayahmu. Tak ada maksud mengintai semuanya ini, Soareng. Tapi kami bahagia bahwa kalian berdua bahagia. Eh, harus cepat dinikahkan dan kalian menjadi suami istri. Benar, Guan Beng, yang tersenyum-senyum dan mengelus jenggotnya tiba-tiba juga bicara. Sebaiknya menikah dan cepat bersatu, anak-anak. Aku siap membantu tapi entah bagaimana dengan ibu dan guru kalian. Siang Leong tertegun. Yang dimaksud adalah gurunya dan Kim Hu Jin, ibu Soareng. Dua orang itu terlibat permusuhan besar dan betapa berkali-kali dia melihat kebencian Kim Hu Jin itu kepada gurunya. Gurunya memang telah membunuh Hotai Hiap dan inilah sumber semua malapetaka. Tapi ketika Hau Kam tertawa dan berkata bahwa itu masalah kecil, karena kalau si Ong tak menyetujui maka dia dapat menjadi wali si pemuda maka apa yang tampak mengganjal itu tiba-tiba seakan tak ada masalah. Itu tak perlu dikhawatirkan. Si Ong boleh tidak setuju, tapi aku dapat menjadi pengganti. Haha, dan tentang Sumoy, wah, kau dapat membujuknya, Su Heng. Pokoknya nikahkan anak-anak dan jangan dihalangi. Tidak, Siang Leong tiba-tiba menggeleng. Guruku masih hidup, lociampuwe. Tak dapat. Aku menghinanya seperti itu. Aku tetap minta persetujuannya dan biarlah ku bicarakan hal ini. Kepadanya. Apa? Hau Kam melotot. Minta persetujuan gurumu yang tidak waras itu? Hi, kau tak perlu menghargainya terlalu tinggi, bocah. Dia bukan manusia baik-baik dan tak perlu kau menjunjungnya setinggi langit. Betapapun dia guruku, pemuda ini bersih keras. Tanpa dia tak mungkin aku bisa begini, lociampuwe. Mungkin kalau aku tak diambilnya sejak kecil boleh jadi aku sudah mati kelaparan. Kalau dia tak setuju, aku akan membujuknya. Kalau dia tak mau dibujuk, Siang Leong tertegun. Maaf, semua itu belum ku coba, lociampuwe. Biarkan ku jalani dulu dan baru kita bicarakan berikutnya kalau nanti buntu. Hau Kam melotot. Untuk kesekian kalinya lagi dia melihat betapa pemuda ini amat menjunjung tinggi gurunya, padahal Si Ong adalah datuk sesat yang amat jahat. Kakek yang seperti iblis itu bahkan tak menghargai murid sendiri dan berapa kali Siang Leong mengalami hinaan. Tapi Siang Leong yang membalasnya dengan kelembutan budi, penuh rasa hormat akhirnya membuat Hau Kam membanting kakinya dan marah-marah meskipun kagum. Kau bodoh umpatnya. Gurumu tak dapat diajak bicara baik-baik, Siang Leong. Bahkan, mungkin ini dipergunakan olehnya sebagai kesempatan pribadi. Aku belum mencobanya, pemuda itu tetap tenang. Dan yang belum ku coba selamanya belum kita ketahui hasilnya, lociampuwe. Biarlah aku menghadap guruku dan terima kasih atas kebaikan kalian yang siap menolong aku. Pemuda ini lalu menghadapi Soat Teng, berkata bahwa dia akan menghadap gurunya dan persoalan itu akan dibicarakan. Soat Teng tiba-tiba berdebar dan merah mukanya. Dan ketika gadis itu menyatakan ikut dan si pemuda tertegun, mengerutkan keningnya maka Siang Leong akhirnya mengangguk dan berkata. Baiklah, tapi harap kedua sepetmu ini tidak menampakkan diri. Sebaiknya kita berdua saja dan mari menghadap Suhu. Dua orang itu akhirnya bergerak. Mereka memutar tubuh dan Hau Kam mengepal tinju berkali-kali melihat kelembutan budi pemuda itu. Bukan main. Kalau dia, HMMM tentu. Sudah tak perlu menghargai segala guru macam Siang. Kakek itu tak patut dihargai, kakek itu iblis. Namun ketika Guan Beng mendesah kagum dan menyuruh Sutenya tenang maka secara diam-diam Guan Beng mengajak Sutenya melihat dari jauh. Dan apa yang terjadi? Si Ong tertawa bergelak. Haha, kau minta restu, Siang Le. Kau ingin gurumu menyetujui perjodohanmu ini. Haha, boleh. Tapi lepaskan aku dan buka kerangkeng ini. Maaf, Siang Le lagi-lagi terkejut, berubah mukanya. Untuk itu tak dapat aku melaksanakannya, Suhu. Kau tahu aku terikat. Janji dan hanya pendekar rambut emas saja. Yang berhak mengeluarkanmu dari sini. Kalau begitu minta Kim M.O.U. Eng itu mengeluarkan aku, atau aku tak mau merestui pernikahanmu dan gagal. Suhu, Siang Le pucat. Kim Tai Hiap tak mungkin mau melepaskanmu dari kerangkeng ini. Kau sudah dijatuhi hukuman seumur hidup. Kau membunuhu Tai Hiap. Mana mungkin meminta yang mustahil? Kau bersalah, Suhu. Dan seharusnya untuk penebus dosa kau tak boleh menambah hutang dengan jalan berbuat kebaikan. Haha, aku Siong. Aku kakek iblis. Kebaikan apa yang harus kulakukan, Bocah? Justru kejahatan yang harus banyak ku buat. Kau jangan mengajari gurumu dan laksanakan saja perintahku atau niatmu ini tak ku restui. Kau memang kakek jahanam. Soat Eng tiba-tiba bangkit kemarahannya. Tanpa restumu pun Siang Le dapat menikahi aku, Siong. Dia dapat mencari wali dan menggantikan kau. Kakek ini terkejut. Siong yang terjepit di gunung-gunungan batu itu membelalakan mata. Dia mengeram. Gertakan dan ancaman Soat Eng itu membuatnya terhenyak tapi tiba-tiba muka sedih muridnya ditangkap. Siong mendadak tertawa karena dia tahu bahwa tak mungkin muridnya akan berbuat seperti itu, kalau dia masih hidup. Dan karena dia mengenal watak muridnya dan segala perubahan atau mimik muka muridnya dapat dibaca maka kakek itu terkekeh-kekeh dengan mati mengejek. Bocah serunya. Siang Le tak mungkin mau melakukan itu kalau aku masih hidup. Muridku adalah pemuda yang amat berbakti dan tahu hormat. Coba tanyakan pada dia apakah kata-katamu tadi mau dilaksanakan. Soat Eng berubah. Hi kakek itu membentak, tertawa mengejek. Kau tak berani bertanya? Baiklah, ku tanya sendiri dan si Ong yang menghadapi muridnya dengan metu bersinar-sinar lalu bertanya, Siang Le, kau berani melakukan itu kalau gurumu masih hidup. Kau berani mencari pengganti kalau aku masih di sini? Haha, hilang keagungan dan rasa baktimu, bocah. Musnah sudah semua hormat dan kesetiaanmu itu. Kau boleh saja lakukan semua itu, tapi bunuh dulu gurumu dan setelah itu bebas. Haha, Siang Le pucat. Akhirnya dia menggigil dan menggeleng berulang-ulang. Memang sebelum inipun dia sudah menyatakan bahwa tak dapat dia mencari wali lain kalau gurunya masih hidup. Dia amat berbakti dan setia kepada gurunya itu, meskipun gurunya seorang sesat dan amat jahat. Dan ketika Soateng kalah dan diketawai berkali-kali tiba-tiba gadis itu melengking dan berkelebat pergi. Si Ong, kau memang kakek iblis. Siang Le terkejut. Dia melihat gadis ini menangis dan memang Soateng gusar. Kalau saja bukan Siang Le tentu dia tak peduli. Tapi, ah, hati ini sudah tertambat pada si pemuda dan justru kesetiaan dan kebaikan pemuda itulah yang menyentuh hatinya. Terhadap seorang sesat saja Siang Le dapat begitu setia, apalagi terhadap kekasih, istri. Maka ketika Soateng mengguguk dan marah serta jengkel terhadap Si Ong, kakek yang tertawa-tawa penuh kemenangan itu maka Siang Le berkelebat dan mengejarnya. Eng mau seruan itu lembut dan penuh perasaan. Tunggu dulu, berhenti dan ketika Siang Le menangkap dan menyambar lengan gadis ini, yang berhenti dan terisak-isak maka Siang Le gemetar mencoba menyelesaikan masalahnya. Aku bingung, tapi kita harus bicara. Sebaiknya, HMM, kau pulang saja dan biarkan aku berdua dengan guruku. Maksudmu? Soateng membelalakan mata, terkejut. Kau mau menyuruh aku meminta ayah dan melepaskan gurumu? Tidak, tidak. Siang Le mengulapkan lengan, memotong cepat. Bukan itu yang ku maksudkan, HMM. Tapi, ah, aku tak mau melihat kau dihina guruku. Hektometer, aku tak jelas. Coba beritahu maksudmu. Itu dan apa yang kau inginkan. Kau tak marah pemuda ini pucat, menggigit bibir. Maksudku, maksudku lupakan saja semuanya ini, HMM. Aku tiba-tiba merasa tak pantas dan malu mendapatkan dirimu setelah melihat sepak terjang guruku itu. Aku, aku persilahkan kau mencari pemuda yang lain saja dan biarlah harapanku kupadamkan. Siang Le. Soateng terkejut, berteriak tinggi. Kau, kau bisa bicara seperti itu? Kau menyuruh aku mencari pemuda lain? Ah, keparat kau. Aku bukan gadis gampangan. Plak-plak dan Siang Le yang ditampar serta. Terpelanting roboh tiba-tiba berteriak tertahan. Dan pecah bibirnya. Tamparan itu keras dan dalam marah serta kecewanya tiba-tiba saja Soateng salah paham. Gadis ini merasa sakit hati dan dipermainkan. Dikiranya Siang Le tak serius dan semua cintanya itu main-main saja. Tapi ketika dua bayangan berkelebat dan Siang Le melompat bangun, terhuyung, maka Soateng tertahan kemarahannya oleh bentakan atau seruan dua orang supeknya itu. Soateng, tahan. Jangan menyerang dan Hau Kam serta Suhengnya yang datang dengan cepat lalu berkelebat dan sudah berdiri di antara dua orang muda itu. Kau gila. Hau Kam membentak. Apa yang kau lakukan ini, Soateng? Masa baru berbaik sudah memukul dan menyerang? Kau salah paham, Siang Le tak bermaksud menyakiti hatimu. Siapa bilang gadis ini melotot? Dia-dia. Menyuruh aku mencari pemuda lain, supek. Siang Le menghina dan menganggap rendah aku. Hektometer, bukan begitu yang ku tangkap, Guan Beng. Soateng, supeknya pertama melangkah maju, menarik nafas. Pemuda ini tak bermaksud seperti itu, Soateng. Justeru hendak membuatmu bahagia dan tahu diri. Siang Le malu melihat kelakuan gurunya, sikap yang tidak pantas. Dan karena dia menganggap dirimu tinggi sedang diri sendiri dinilai rendah maka dia mau mundur dan rela melepaskan dirimu agar mendapat pemuda yang baik dan jauh lebih pantas dari dirinya sendiri. Itulah yang ku tangkap, coba kau tanya dia. Soateng terkejut. Tiba-tiba saja dia terbelalak dan melebarkan matanya. Apa yang dikata? Justeru lain kali sekali dengan apa yang ditangkap. Siang Le memandangnya sendu dan mengangguk. Ah, gadis itu tersentak. Dan ketika Hau Kam berkata bahwa apa yang dikata tewe asupeknya itu benar maka Hau Kam mencengkeram pundaknya berseru pada Siang Le. Hi, coba beritahukan pada kekasihmu ini bahwa apa yang kami tangkap adalah keliru. Coba kau katakan apakah kata-kata kami tadi benar atau tidak. Benar, Siang Le mengangguk, menarik nafas dalam-dalam. Apa yang kalian tangkap adalah benar, Jiwilo Chiampua. Aku memang bermaksud memberikan kebahagiaan kepada Soateng sebab aku takut dia selalu menderita dan susah kalau menjadi istriku, karena guruku adalah Siang. Nah, itu, kau dengar. Hau Kam berseru, ganti melotot kepada gadis ini. Pemuda sebaik itu tak mungkin menghina orang lain, Soateng. Diri sendiri lebih baik dikorbankan daripada mengorbankan orang lain. Kau salah paham dan harus minta maaf. Soateng terisak. Tiba-tiba dia menubruk pemuda ini dan minta maaf, memeluk. Muka pun disembunyikan di dada si pemuda dan pipi Siang Le diusap-usapnya. Soateng menyesal sekali kenapa ia tadi menampar kekasihnya itu, pemuda yang demikian baik dan tidak bersalah. Namun ketika Siang Le mendorong tubuhnya dan dengan lembut berkata bahwa tak usahlah dia minta maaf maka pemuda ini menunjuk diri sendiri yang tidak pantas mendapatkan Soateng. Aku memang mencintaimu, dua sepetmu ini tahu benar. Tapi aku khawatir kebahagiaan tak dapatku berikan padamu, Engmoy. Aku rela mundur dan biarlah kau cari saja pemuda lain yang jauh lebih pantas daripada aku. Guruku amat jahat, permintaannya tak dapatku penuhi dan kukira ini akan menjadi penghalang bagi pernikahan kita. Tidak. Soateng menggeleng, terseduh. Aku tak mau mencari pemuda lain, Siang Le. Aku hanya mencintaimu pula. Biarlah gurumu itu tak usah kita hiraukan dan kita berjalan sesuai kehendak kita sendiri. Hektometer, tak mungkin. Aku perlu restunya, Engmoy. Dan untuk mendapatkan restu itu suhu meminta kebebasan dirinya. Padahal aku tak sanggup, begitu juga kau. Kupikir kau akan menderita saja kalau menjadi istriku. Biarlah. Aku mundur dan kau. Tidak. Soateng tiba-tiba beringas. Aku tak mau mundur, Siang Le. Kau dan aku memang tidak bisa, tapi ayah tentu dapat. Biarlah ku minta persetujuannya dan kita ke sana. Kita. Ya, kau dan aku. Kita menghadap ayah dan membicarakan hal ini. Maaf, Siang Le tersenyum getir. Aku sudah berjanji untuk tidak meninggalkan Sam Leong Tu, Engmoy. Dan apapun yang terjadi aku tak mungkin beranjak dari tempat ini, kecuali ayahmu yang mengijankan dan menemui aku. Apa? Kau tahu, pemuda itu lagi-lagi bicara. Pergi meninggalkan pulau sama halnya melanggar janji, Engmoy. Aku tak mau itu dan tak suka melanggar janji. Kalau kau mau pergi silahkan, aku menunggu di sini. Oha. Soat Eng mundur, terbelalak lebar. Kau tak melanggar janji, Siang Le. Aku bersamamu, aku yang memberimu izin. Bukan ayahmu, pemuda ini menggeleng. Perjanjian bukan kau yang membuat, Engmoy, melainkan aku dan ayahmu. Kalau kau mau pulang silahkan, aku tetap di sini, sampai ayahmu datang. Soat Eng tertegun. Dua supeknya yang mendengar itu sampai mendecak kagum dan diam-diam merahlah muka mereka bahwa pemuda seperti ini sungguh tak patut dijaga lagi. Siang Le demikian gagah dan sportif. Pemuda itu jantan. Dan ketika semua kagum dan Soat Eng mencengkerah merat-rat lengan pemuda ini maka Guan Beng yang dapat melihat kata-kata itu juga tiba-tiba mendesah dan berkata. Benar, Siang Le tidak salah, Soat Eng. Tapi kau juga memiliki masalah. Ayahmu mungkin bisa dibujuk namun ibumu belum tentu. Hektometer, di sini Siang sedang di sana. Huswat Lian. Kau sebaiknya pulang dan bicara dengan orang tuamu. Aku agak khawatir melihat ibumu karena apa yang hampir matang bisa saja sewaktu-waktu rusak dan mentah lagi. Soat Eng terkejut. Tiba-tiba dia teringat ibunya dan berkerutlah alis yang menjelirit itu. Kalau Si Ong menuntut bebas adalah ibunya yang menuntut agar kakek itu dibunuh. Kebencian ibunya tak dapat dibendung lagi dan tiba-tiba. Saja ia sadar bahwa ia pun punya masalah berat. Siang Le dengan gurunya sedang ia dengan ibunya. Ah, keadaan yang terang tiba-tiba saja terasa menjadi gelap. Dia dan Siang Le benar-benar diancam kegagalan oleh dua orang itu. Ibunya dan Si Ong ibarat air dan api, tak ada yang mau mengalah. Dan ketika gadis itu pucat dan ngeri membayangkan ini, menggigil, maka Siang Le sekali lagi berkata agar dia pulang. Kembalilah, aku menunggu di sini. Kalau gagal tak apa, itu sudah nasibku. Aku siap menghadapi kenyataan asal kau bahagia. Tidak, gadis ini menangis. Kalau begitu biar ku tunggu saja ayah datang di sini, Siang Le. Aku takut kalau harus berhadapan dengan ibu. Hektometer, tak boleh begitu, Gwan Beng tiba-tiba bicara lagi. Tak berani menghadapi ibumu berarti tak berani menyelesaikan persoalan, anak baik. Biarlah kau kuantar dan mari bersama-sama pulang. Benar, how come berseru. Aku dan TWA supekmu dapat membantu, Soat Eng. Hayo pulang dan kita selesaikan saja. Soat Eng tertegun. Dua orang supeknya itu sudah mencekal lengannya dan mereka tampak penuh harap. Tapi membayangkan ibunya dan hati mendadak surut tiba-tiba gadis ini mengeluh. Supek, ibu amat keras. Mungkinkah itu terjadi? Apakah bisa? Weh, belum dicoba tak mungkin diketahui hasilnya, bocah. Sebaiknya kau pulang dan kami mengantar. Jangan takut, kami akan membelamu. Soat Eng terharu. Akhirnya dia menangis dan mengucap terima kasih di pelukan supeknya itu. Kata-kata ini membesarkan hati meskipun di sudut perasaannya yang paling dalam Soat Eng tetap merasa ngeri juga. Dia takut menghadapi ibunya itu, tapi dia juga marah kepada si Ong yang kurang ajar dan tak tahu diri. Juga gemas kepada Siang Le kenapa pemuda itu begitu hormat dan menjunjung tinggi guru, yang jelas seorang sesat dan tak perlu dihargai. Tapi karena semuanya sudah mengajak dan Siang Le mundur melepaskan dirinya maka Soat Eng berkelebat dan berkata agar Siang Le menunggu di Sam Leong Tu, sesuai janjinya. Aku akan menghadap ayah dan ibu bersama supek. Tapi coba kau bujuk sekali lagi gurumu itu. Benar, Hau Kam berseru menyusul keponakannya. Gurumu harus dibuat tahu diri, Siang Le. Tapi kau juga harus jangan memegang kakutata akrama terhadap manusia sesat macam Si Ong. Hektometer, sudahlah, Guan Beng menutup, berkelebat di belakang dua orang itu. Aku kagum akan watakmu, Siang Le. Biarlah kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Siang Le menatap bimbang. Dia sudah melihat tiga orang itu lenyap di pantai. Soat Eng sudah diminta untuk melepas dirinya namun gadis itu tak mau. Ah, Soat Eng mencintainya. Seharusnya dia bahagia. Tapi karena gurunya meminta yang mustahil sedang di pihak sana juga tak mungkin akan membebaskan gurunya. Maka Siang Le termangu-mangu dan seharian penuh memandang kosong ke laut. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia bisa bersanding dengan gadis pujaannya itu? Hektometer, saling mencinta masih tak cukup. Ada ujian-ujian lain yang menanti mereka. Dan kalau ujian ini tak dapat mereka lewati maka hancurlah sudah kebahagiaan yang terbayang di depan mata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!